Terima kasih telah menonton! 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 Saya berikan semangat ya? Saya berikan semangat yang saya bawa!" Saya merugikan main-main di Medan eh! Saya berikan 5-6 hari! Terus terus lanjut ke Batam Eh! Kemudian ke Batam Kepalian 2 mingguan Saya tidak melihat banyak Saya berikan English Terima kasih telah menonton! tentang keretaku ini ya yang udah kalian tengok di beberapa vlog lainnya Yama Aerox 155 VVA yang 2018 yoi jadi kemarin tuh banyak juga yang masuk komen Bang review lah keretanya motornya ya kan sabar gitu karena kalau aku pribadi ya ngeliat motor tuh aku cobain dulu lah ibarat kita ngeliat cewek ya enggak ada tuh jatuh cinta pada pandangan pertama itu enggak ada kayak kita milih kereta milih motor dicoba dulu lah ya kan kalian tengok lah masih seminggu keluar udah langsung Maxi day langsung aku ikut touring ke Tau Silalahi wih untuk membuktikan ketangguhannya gitu ya jadi gimana review Aerox nya ini kita bawa ke Tanjung Merawa kita review di sana nanti siap ayo gas ha kayak ginilah penampakan Aerox 155 VVA Aerox ini ada tiga versi standard version R version dan S version nah punya ini yang S version dan keluaran terbaru tampilan sepedometernya udah digital dan banyak fitur tambahannya ada odometer ada jamnya juga indikator ABS dan lain-lain fitur selanjutnya motor ini udah kelas ignition artinya enggak pakai kunci cuma pakai sensor yang mana mesin hanya bisa nyala jika jarak sensor kurang lebih satu sampai dua meter dari motor jadi kalian nggak bisa jauh-jauh dari keretanya sama kayak hati aku sama adek itu kalau jauh-jauh nggak bisa konek dia mau ngisi bensin nggak usah kepala turun-turun lagi kalian puter aja ke arah open terus pencet tombol fuelnya atau buka lah itu tangki mau buka bagasi keretanya juga sama tinggal puter aja arah open tekan tombol seat nah bagasinya ini muatannya kurang lebih 25 liter sedangkan tangki BBMnya itu bisa sampai 4,5 liter cukup besar lah ya selama ini aku pakai aerox rasanya enggak gitu boros lah kebetulan dulu aku pernah pakai Mio sporty kalau dibandingkan ya dua sampai tiga kali lipat lebih irit aerox inilah menurutku ya ada satu lagi fitur menarik yaitu ada laci khusus untuk charger HP di bagian kiri cocok untuk kita yang suka touringnya kan lampunya udah full LED ya kecuali untuk lampu sendnya ya tapi kalau aku coba malam hari ini betul LED nya terang kali bos lebih terang dari si dompetku hahaha kalau biasanya di mall kalian lupa dimana parkirkan kereta kalian slow udah ada yang namanya Smart pakai sistemnya kalian pijit aja bunyi lah dia tapi jangan sering-sering dipijit nanti dikira orang kemarauk pula kalian hahaha ya untuk remnya ini udah ABS anti brake system biar nggak gempar kali kalau kalian ngerem tiba-tiba rem depannya cakram bannya udah tubeless ukuran ban depannya 110 per 70 pakai ring 14 ukuran ban belakangnya 140 per 80 ring 14 juga yang kayaknya kalau aku tengok-tengok ini lebih besar dari n-max ya inilah salah satu yang bikin aku sur sama aerox ini masuk ke suspensi mungkin kalau monoshock bisa kelihatan lebih sporty kali ya tapi nggak papa lah kayak gini juga udah tren kok nah bedanya S version yang aku punya ini dengan R version yang R version itu shock belakangnya udah pakai shock tabung penampakan belakangnya wih ganteng kali ya lampu sendnya udah kayak kereta-kereta sport gitu ya kan lampunya terpisah dari bodinya keren lah pokoknya ya itulah tadi review sungkat aerox 155 VVA dibawa pesawat pesawat Tanjung Merawa ya nah sekarang kita coba bawa aeroxnya walaupun udah beberapa kali kalian tengok video aku udah pakai ini ya kan hahaha tuh pesawatnya tadi ada di sebelah kiri nah ketutupan pula sama tenda ini pas lagi ada acara soalnya inilah dia nih nih Panjung Merawa dia sedang pas disitu bacaan ya itu tadi review singkat aku tentang aerox ini ya maha aerox 155 VVA yang 2018 ya ya kan nah jadi secara selama ini aku pakai apa aja sebenarnya keluhan-keluhan ya atau keunggulan-keunggulannya keunggulannya udah aku jelaskan lah tadi ya Kenapa aku milih aerox ini yang pertama yang pasti desainnya aku suka ya kan eh metik yang paling ganteng lah untuk aku untuk aku ya ya kalau yang lain mau berpendapat tempat lain silahkan jadi ada yang bilang ah aerox desainnya berlebihan aerox desainnya yaitu selera masing-masing jadi nggak bisa dipaksakan gitu dan kalau bawa aku sekalau jalan kota nih ya jangan kota sendirian berdua berdua pun enak sih soknya main apalagi sendiri sendiri aku lebih suka soknya main nah yang aku kurang nyamannya itu waktu kemarin touring Maxi day jadi kalau dia bobotnya udah terlalu berat mungkin ya karena aku juga lumayan berat berat di dosa mungkin ya aduh terus aku bawa kawan juga yang badannya lumayan lah jadi soknya itu nggak main dan sok depannya itu lebih parah tuh kalau kena lubang tok tok itu kalau jalan guncengan jalan jalan jaen jalan jalan yang apa namanya yang rusak gitu kan tapi kalau di jalan kota gini nih misalnya kayak gini ini main sok nya low-end yang chegou nyaman suspensinya oke lah kita darah udah lubangnya parah tok tok itu sih karena memang aku juga touring kan jarang ya aku lebih sering dalam kota makanya aku pilih ini kenyamanan pun sebenarnya kalau untuk touring ini kurang kurang nyaman untuk touring ya beda dengan NMAX jauh lah kalau NMAX bisa gini kalau ini gak mungkin gini ya wak ya kan kaki awak gak mungkin iya tapi kalau untuk bawa sendiri oke lah kalau touring kuncinya bawa sendiri aja jangan bawa boncengan capek bos iya sayang juga soknya kalau touring boncengan terus kalau boncengan itu kalau touring itu yang belakang sakit kali kakinya itu kurang pas lah jadi tapi kalau dibawa lari ini memang wih dia mau aja nih enak gitu dan karena bannya besar ya bannya besar jadi pembawaannya juga enak kalau misalnya lagi belok kayak gitu lagi cornering keles sih fitur yang paling aku tertarik itu keles kelesnya lah karena ya tau lah medan lagi lagi kurang aman ya jadi kalau secara posisi duduk posisi duduk Aerox ini enak lah nyaman pas lah gak gak bungku kali gak gini kali ya kan kemarin kalau gak salah Aerox itu dapat the best performer kategori the best performer apa ya motor ya ngomong-ngomong ini bukan ini ya ini bukan spion bawaannya ini aku beli yang model tomok ini spion tomok tapi yang agak besar jadi bukan yang paling kecil itu kemarin itu aku sempat beli yang kecil salah beli sebenarnya gara-gara kawan yang belikan jadi salah beli itu kecil kali gak nampak ada orang di belakang itu gak nampak spionnya jadi ya gila kalau untuk gaya oke lah tapi untuk safety enggak lah jadi aku tetap mengutamakan safety aku cari lagi spion ada gak spion tomok yang agak lebih besar aku cari lagi ada gak spion tomok yang agak lebih besar rupanya ada yang lebih besar dikit dan standar lah standar ya sekian lah review Aerox dari aku kalau ada yang kurang-kurang kalian komen aja karena aku bukan orang yang terlalu ngerti otomotif aku cuma pencinta roda 2 tapi aku belum sampai ke tahapan bisa apa namanya ngerti soal mesin soal segala macam aku gak intinya gitu aja ya makasih buat yang udah nonton video ini semoga semoga bisa nambah sedikit pengalaman lah pengalaman bisa nambah sedikit informasi walaupun gak banyak kali walaupun mungkin udah banyak yang review tapi ya itulah sedikit pengalaman aku pake Aerox dan sepanjang eh sejauh ini aku nyaman pake ini senyaman aku sama adik itu asik ya terima kasih udah nonton